Pekon Trimulyo Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Pekon Trimulyo adalah salah satu Pekon Smarfile yang ada di Kabupaten Lampung Barat, dalam arti pelayanan di Pekon ini berbasis aplikasi semua pelayanan dapat dipermudah, belum semua Pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat layanan berbasis aplikasi. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Kruet Translife STV berkunjung ke Balai Pekon Trimulyo, yang mana dapat berjumpa dengan perhatiannya Pak Buhori, dan beberapa aparaturnya yang mana kegiatannya pada hari ini mempersiapkan akan mengadakan ulang tahun Pekon. Saat dijumpai di ruang kerjanya Pratin Buhori menjelaskan pertanyaan salah satu reporter Translife STV. Kepadanya, katanya, kepemimpinan Pak Bupati Lampung Barat yaitu Haji Parosil Mapsus di mata kepala desa. RPJM desa saya dengan RPJM-nya Pak Bupati banyak yang sama sehingga kita desa sejalan dan satu tujuan untuk memakmurkan dan memajukan Lampung Barat. Ungkasnya, Soehartato Jamin melaporkan dari Pekon Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat. Lembaga Pekon, Produk Desa, Agenda Desa, Peraturan Desa, Data Desa, Status IDM atau Indeks Desa Membangun, Berita Desa, Informasi Publik, Berita Desa, Toko Online Desa, Sosial Media Desa, Penerima Bantuan dan Layanan Mandiri. Untuk masuk, kita ke masuk kayaan, kita lihat di sini langsung bisa, karena mungkin ini jaringannya kurang cepat, jadi kita lambat masuknya. Kedalamnya official smart fillet ini, waktu pelatihan smart fillet provinsi. Semua informasi bisa kita lihat di sini. Sekali kegiatan yang bisa kita lihat di kayaan kurang numerasi dari Sulat Seterah Nusa dan sebagainya, di sini juga ada semua, kita ada satu sistem dengan pengguna smart fillet si provinsi Lampung, jadi kita satu wadah, satu formasi, jadi kita formanya berbeda-beda, hanya kita berbeda top daerah kita masing-masing. Wah, oke Bapak, terima kasih Pak. Bapak, terima kasih Pak. Bapak, terima kasih Pak. Bapak, terima kasih Pak. Sebenarnya dari kulkas dari BRI Kancaliwa. Jadi doorpress ini, Pak, semua ini dari sumbangan donatur-donatur yang ada di Kabupaten Lampungbaran ya. Yang memang dia support dengan acara ulang tahunnya Pocotrimulyo. Kapan, Pak, ulang tahunnya, Pak? Ini kalau Lampungbaran Pocotrimulyo itu jatuh pada tanggal 26 Oktober. 26 Oktober? Jadi nanti kebacana kita gunakan, dibagikan nanti saat 6 bersama, hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kalau menanggapi bagaimana kepemimpinan Pak Bupati Lampung Barat, yaitu Pak Haji Pak Rosil Maksus, di mata para kepala desa. Saya diangkat menjadi kepala desa dan dilantik itu tahunnya bersamaan dengan pelantikannya Pak Bupati Lampungbaran. Kalau saya dilantik pada tanggal 30 November, Pak Bupati dilantik pada tanggal 12 Desember tahun 2017. Artinya tahunnya bareng, cuma ada selisih waktu yang tidak begitu lama. Artinya program saya, karena setiap kepala desa itu mempunyai RBJM yang sama dengan RBJM-nya Bupati, cuma RBJM kepala desa itu 6 tahun, kalau RBJM Bupati itu 5 tahun. Ini banyak yang sejalan antara RBJM saya dengan RBJM-nya Pak Bupati. Dan ini keharusan, karena desa atau Pekon ini harus menjadi daya dukungnya Kabupaten. Kabupaten akan bisa mensukseskan program, akan bisa menjalankan RBJM pada saat RBJM Pak Bupati, itu searah dan sejalan dengan RBJM-nya para kepala desa. Nah artinya, kalau menanggapi kepemimpinan Pak Bupati selama ini, saya sudah merasakan hampir 5 tahun, menurut saya pribadi dan yakin menurut kawan-kawan yang lain, of the best, artinya Lampungbaran ini sudah on the track, sudah ada pada jalur yang tepat. Di mana ini dibuktikan dengan banyak pengakuan yang diberikan oleh lembaga, pemerintah, baik itu provinsi maupun pusat, dengan tanyanya penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Lampungbarat melalui Pak Bupati. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Pak Bupati ini diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan torehan-torehan prestasi yang membanggakan dan bisa dijadikan contoh. Jadi kalau ukuran saya, Pak Bupati ini berhasil untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan Lampungbarat. Sehingga ke depannya, karena sudah on the track tadi, untuk melanjutkannya akan lebih mudah. Itu menurut saya. Dengan siapa saya? Aditya Pratisi. Sebagai apa di sini? Operator. Operator. Operator apa? Operator jenis. Operator jenis. Pelayanan ya? Nah, biasanya pelayanan di sini tempatnya buat pelayanan. Apa-apa saja yang dilayani? Semua, Pak. Dari surat menyurah. Sekarang sudah berbasis. Padahal ini kan manual. Sekarang sudah lewat aplikasi, Pak. Aplikasi semua ya? Iya, lewat aplikasi. Termasuk gaji-gaji aparatur pokok? Iya, gaji ditransfer langsung dari Brimo. Oh, dari Brimo. Selain itu, pelayanan untuk buat KK ataupun buat KCP buat apa? Di sini juga? Buat, di sini ada pengantarnya saja, Pak. Pengantarnya dari sini ya? Iya, bisa. Iya, bisa. Iya, kalau ada yang mau surat nikah, pengantarnya dari sini ya? Iya, bisa. Iya, bisa. Oke, dengan siapa tadi? Aditya Pratisi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semiswa, saya hari ini 24 Oktober 2022. Saya berkunjung ke Tepon Trimulyo, Kecamatan Gedung Kuryan, ya. Gedung Kuryan, Kabupaten Barat-Banak. Yang mana dikantung saya, Pak Prasin ya? Pak Guhori. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, ulang tahun Kepon Trimulyo yang jatuh pada tanggal 26 Oktober. Makanya, setiap tanggal 26 Oktober, kita mempanyakan itu bisa diperingasi. Kalau untuk tahun ini, kita mengambil tema, Yaitu, membangkitkan kembali kegiatan dan olahraga tradisional Sebagai kearifan lokal yang mempunyai nilai wisata. Ada rumba-lumbanya, kemarin rumba-lumba tradisional. Tujuannya apa rumba tradisional ini? Selain kita hemat, biaya, Ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada anak-anak Bahwa olahraga dan kegiatan-kegiatan tradisional ini juga tidak kalah menariknya Dengan olahraga-olahraga modern sekarang ini. Bahwa olahraga tradisional itu mempunyai nilai budaya juga. Mempunyai, apa namanya, unsur pendidikannya juga. Unsur bersamaan yang juga, unsur persatuan yang juga. Seperti ikram, rupak foto, engkle, bentengan, dan lain-lain. Nah, ini akan sudah kita lombakan kemarin. Kemudian untuk anak-anak, Kita lombakan kegiatan-kegiatan agama, Seperti agar, tartir, solawatan, dan lain-lain. Nah, malam tanggal 26, Artinya tanggal 25 malam, Kita buat acara doa bersama di Balai Pekon. Kita hundang masyarakat, tokoh agama, Kader-kader, aktivis Pekon ini semua kita hundang. Kita hundang doa bersama. Sebagai bentuk rasa syukur kita, Trimulio sudah seperti ini, Ini semuanya tidak lepas daripada peran-peran pendahulu kita, Peran-peran aktivis-aktivis di Bekon ini. Maka perlu kita setuju. Dan tanggal 26 paginya, hari Rabu, Kita adakan senam bersama. Kita adakan senam bersama, Dengan pembagian doorpress, Mulai dari kulkas, Menjentusi, seperti Gartiki, dan lain-lain. Ini khusus untuk warga Trimulio. Karena ini memang momentumnya, momentum ulang tahunnya berkondisi. Kalau untuk undangan, Kita undang Pak Pratim, Sama isu Ketua Tim Penderak PKK, Desa Tetangga Pak Cama dan Cikama. Kemudian Pak Binsa, Pak Binsa Sikmat. Dan insya Allah akan dihadiri oleh Pak Bupati. Bahkan semalam, Sudah ada informasi dari saya, Anggota DPD juga menghadiri. Terima kasih telah menonton!